Halo guys, balik lagi di channel ini disini Oke, di video kali ini gue main game Blade X Odyssey of Heroes Game nya sudah official release, kalian sudah bisa download langsung di Play Store Indonesia Jadi kalian tinggal cek aja link nya di deskripsi ya Oke, langsung saja Dan here we go Ini untuk gameplay nya ya Oh, ini ingetin gue sama game yang Kayaknya gue udah pernah mainin game ini dulu nih Iya, ini kayaknya gue pernah cobain ya Baru ini ya Action RPG temen-temen ya Oke, ini kita guna ke nomor 1 Sih, ini menyala nih nomor 3 nya nih yang skill nya nih Mari kita coba Oke, dodge Mantap ya Padahal ini support juga di emulator ya Disini gue main di emulator Gue main di HP itu Suka force close guys, gak tau kenapa ya Dan pas gue install di okey boss nya Pas gue install di emulator pertama kali itu Sempat force close juga Nah, itu agak gak enak sih sir Tapi ini gue coba kedua kalinya di emulator Dan Ini sudah bisa dimainkan Mungkin kondisinya kalian akan selalu mengalami force close di game ini Oke, ini karakter-karakter nanti yang kita bisa gunakan ya Ada 6 karakter bro Oke, disini tuh ada atribut ya Yang mana untuk sepatu ini lebih unggul daripada atribut ini Dan ya, kalian cek aja disini 3 atribut Oke, start Lanjut lagi Sebenernya game action RPG camp ini tuh enak dimain di ini sih Di HP sih memang ya Cuman karena di HP gue tuh sering force close Jadi ya, gue coba di emulator ya mohon Mungkin ngaruh juga soal ini kali ya Chipsitenya mungkin ngaruh juga ya Gue pake ini apa HP gue tuh pake yang Mediatek Dan itu suka force close Padahal kalau main Genshin malah ini Malah lancar gitu loh Oke, ini bossnya Mini Minotaur Maksudnya juga sangat-sangat intense ya nih Terus sama tema game-nya Bagus lah Oke, untuk dodge-nya disitu gue cek Kayaknya bisa di-spam terus ya Devilmaker juga besok akan release Oke Gue dapet karakter baru gitu Daily login Content unlock Heroes Nah, ini dia tadi yang baru kita dapet Oh, gue dapet Itu yang paladin ya Sekarang kita coba ini ya Meskipun atribut musuh itu yang merah ya Untuk rekomendasi sebenernya kalian pake ini Untuk melawan musuh yang atributnya merah Tapi karena disini gue mau liat gameplay si paladin ini Mari kita coba si paladinnya ya Setidaknya jangan pake hijau lah Ya bisa juga sih kalo misalnya mau pake hijau ya Cuman kan biasanya Damagenya akan turun Sekiranya keren-keren loh Oke Oke Dia gak nge-nge-nge aja Oke lanjut Nah, ini dia bossnya Game sound toot Skill Ultimate Gue lebih suka pake yang birunya sih yang fighternya Yo, man Langsung mati dong Nah, sekarang kita coba settings dulu nih ya Gue pake grafik high Untuk bahasa disini Support bahasa Indonesia temen-temen ya Ya, support bahasa Indonesia Oke, itu aja sih Untuk sistem grafiknya Terima hadiah dulu Terima lagi Ini hadiah preregistrasi Dapet 3000 Nice Wow Itemnya banyak Oke, mode guardian sudah terbuka Dan disini ada mode lain Kayak relic tower Dimension Sama Valhalla juga ya Fitur guardian Oke, dua karakter yang kita bisa bawa disini Musuh atributnya merah lagi Oh my god Kita lawan cecewe itu Oke Oh, enggak deh Cecewe itu ini ya Kita harus lindungin sepertinya kisah Itu ada 100% gitu ya Iya, kita lindungin Si cewe ini Asyik 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 Aduh, udah kena damagenya Wanjir, wanjir Kita bisa switch karakternya Atau mungkin mati baru bisa ganti kali ya Gue klik ini gak bisa Oh, ini 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 tag di bawah sini ya Nah, ini dia nih Nah, tag di sini ternyata Yang repot kalau misalnya diserang dari segala arah Eh, pertahanlah Ganti-ganti lagi Kita ganti lagi Kurang 3% Anjir Nah, ini urtinya Oh, kita di sini pilih buff Oke, siap Vertical hit chance Damage normal attack Cooldown Max HP Oh, kita belanja pakai itu ya Oke Oke, ini udah bossnya Minotaurus Nah, kebetulan untuk kultinya udah aktif So Wuh Jir, jir Hmm, hmm, hmm Jir, gilangnya banyak, Kak Gilangnya banyak juga Oke, kita attack Oke, counter Nanti lagi Iya, ini switch-switch enak ya Oke Sistem switch-switch di sini tuh enak gitu Jadi kalau misalnya kita udah pakai skill-nya Skill satu karakter Terus masih dalam kondisi cooldown Kita bisa switch lagi Ke karakter lain ya Nah, ini bisa di wipe out nantinya ya Adiyah Ramiel Oke guys, jadi sebenarnya gameplay dari Blade Axe-nya Game action per G yang cukup seru menurutku Game-nya juga sudah support bahasa Indonesia ya Kalau kalian suka dengan game-nya Link download-nya kalian bisa cek di deskripsi ya So, thank you so much for watching Dan insya Allah yang ingin menonton lagi di video gue Selanjutnya, bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya